Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep orak tempe yang enak banget Tapi orak tempe itu versi yang buket yang gurih, yang medok yang klinis Wah ini udah enak banget, nanti kita mau pake nasi terus pake endok dadar rasanya kayak menuarteg ya kita siapkan dulu tempenya, terus abis itu kita akan potong-potong potong-potongnya boleh kotak-kotak ataupun mau panjang-panjang tipis juga boleh, saya-saya Flavis di rumah aja memotongnya modelnya kayak gimana kalau sudah, ini mau kita sisihkan terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya untuk bumbunya kita juga pake yang simple, gak yang neko-neko Flavis, kita pake lombok hijau lombok hijau nya yang gede terus kita potong bunter-bunter aja kalau selatih Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan lombok rawit sesuai dengan selatih Flavis di rumah nah kayak aku hari ini aku juga mau tambahkan lombok rawit rasanya itu kalau gak maaf pedas itu kurang enak Flavis, tapi kan di luar sana ada juga orang-orang yang gak suka pedas nah itu pakenya lombok yang merah keriting aja, atau lombok gede merah tambahkan juga ada bawang merah dan juga bawang putih ini bawang putihnya juga mau kita iris-iris, nanti kita tambahkan juga laos ya laosnya biar nanti makin wangi laosnya boleh diiris ataupun mau dikeprek boleh, sasaknya Flavis di rumah aja kalau semua bahan lombok sudah siap sekarang kita siapkan masaknya pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu tempe-nya ya, tadi sudah aku siapkan wajan kalau minyaknya sudah panas kita masukkan tempe-nya kita goreng tempe-nya sampai nanti tempe-nya mateng jangan lupa diaduk-aduk sampai nanti warnanya kecoklatan seperti ini dan sudah mateng kita mau angkat dulu kita sisihkan ini minyaknya nanti kita kurangin untuk menggongsong bumbu-bumbunya ya biar nanti tidak kebanyakan kita masukkan bawang merah bawang putihnya aduk-aduk biarkan nanti sampai wangi kemudian baru kita akan masukkan lombok-lomboknya tak lengkuasnya juga ya kita aduk-aduk lagi nah disini kita tambahkan juga gudung salam biar nanti makin wangi aduk-aduk sebentar kalau sudah disini kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya kita mau pakai ada kecap manis terus gula jawa terus tambahkan juga garam kalau misalnya lapis mau tambahkan kaldu-kalduan ataupun nyedap rasa ya boleh biar makin sedap ya aduk-aduk kalau sudah masukkan tempe-nya tempe-nya sudah masuk dah masuknya udah gak usah lama-lama-lama tinggal sering-sering-sering sebentar bumbunya merata rasanya udah enak gurih warnanya juga cantik banget ini udah siap kita sajikan di meja maem ini udah enak banget kita mau pakai nasi putih ya enak pakai nasi kuning enak mau pakai nasi merah juga enak banget kalau udah dandu-dadarnya makin enak lagi terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video pelafikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati